Saya Tediko, ini adalah headphone premium dari Edifier dengan tipenya WH700MB yang akan gue giveaway kepada kalian Untuk cara ikutnya itu sangat gampang sekali teman-teman tinggal cek post community saya disitu sudah saya jelaskan untuk tata caranya tapi sebelum giveaway, ijikan saya untuk mereview produk ini karena ini benar-benar headphone yang sangat menarik banget jadi pertama-tama kita akan langsung unboxing saja headphone Edifier WH700MB ini untuk ukuran boxnya ini memang sangat besar banget karena headphone-nya juga lumayan besar dan disini ada keterangan bluetooth dia bisa baterai bertahan sampai 68 jam dan dia ada wireless noise cancellation untuk penampakan belakangnya itu seperti ini kita langsung buka saja dan disini untuk isi boxnya sudah pasti ada buku petujuk dan ada kabel USB Type-C dan ini adalah penampakan headphone-nya untuk jenis saya ini warna putih by the way, dia ada dua warna ya ada warna hitam dan warna putih dan bisa teman-teman lihat ini headphone-nya dia juga bisa diripet jadi tidak makan space yang banyak-banyak banget sekarang kita lihat untuk material dan build-nya untuk bahannya ini dia plastik ya tapi plastik itu di finishing dengan sangat baik dan rapi guys dan ini begitu teman-teman pertama kepegang ini teman-teman pasti bakalan tahu bahwa ini adalah kualitas headphone yang tidak murahan karena finishing itu benar-benar sangat rapi banget untuk bantalan kepala juga empuk bantalan telinga juga empuk cuman sayang untuk bantalan telinga ini tidak bisa diganti ya lalu di bagian telinganya ini itu bisa diputar dan di bagian kanan R-nya itu ada tombol ya ada tombol full mata sebawah ada tombol power on-off ya dan ada tombol bluetooth lalu ada USB-C kita coba nyalain headphone ini dan sudah pasti koneksinya dia pakai bluetooth bluetooth-nya btw sudah versi 5.3 dan disini sudah kebaca ya edifier WH700NB btw dia kodeknya itu SBC guys tidak lupa untuk teman-teman yang sudah beli headphone ini dan pengen pakai saya sangat menyarankan teman-teman install namanya edifier connect itu adalah aplikasi dari edifier RAT-nya dan disitu ada settingan-settingan tambahan guys dan begitu terkoneksi ini bisa teman-teman untuk tampilan aplikasinya baterai kebaca 100% ada noise cancellation ada ambience sound ada noise cancellation off teman-teman swap ini ada equalizer-nya classic pop, classic cal rock teman-teman sesuai lagi ada gaming mood-nya jadi ini untuk mengurangi delay bukan berarti bisa dipakai buat kayak main PUBG tidak bisa guys lalu teman-teman ke settingan disini ada keterangan untuk user manual-nya juga ya disini dijelaskan lagi untuk fitur-fiturnya ada control setting lalu untuk prompt volume-nya disini juga bisa dipakai timer ini fitur yang penting sih ya biasanya orang ada yang tipe-tipe orang itu yang pakai headphone sambil tiduran lalu ada bluetooth setting dan factory setting untuk kualitas suaranya ini sudah saya pakai beberapa hari dan saya pakai buat dengerin musik buat nonton film disini saya jelaskan untuk kualitas suaranya disini untuk kualitas suaranya sudah pasti journey-nya dapat banget untuk tentukan bassnya sudah juga sudah berasa banget jadi dia lebih ke arahnya itu balance banget guys dan gue yakin dan gue pastikan teman-teman yang pakai headphone ini gak bakalan komen untuk kualitas suaranya karena bener-bener balance banget untuk suaranya lalu saya juga pakai buat nonton film ya disini kalau ketika nonton film kalau yang saya dengar ini dia bassnya bener-bener kayak kepus banget jadi bassnya itu bener-bener kencang banget itu berasa banget ketika nonton film guys dan memang ciri khas ketika nonton film itu selalu begitu guys ya jadi kualitas bass yang sudah agak ditingkatkan jadi biar berasa dentumannya ketika nonton jadi kayak ya nuansa kayaknya kayak nuansa-nuansa bioskop banget tapi tidak yang bioskop-bioskop banget karena kalau bioskop itu bener-bener sangat kencang banget bassnya tapi ini sudah lumayan kencang lebih kencang dibandingkan ketika dengerin musik untuk bassnya untuk delay soundnya ketika saya tes pakai aplikasi delay test ini kisaran 100ms dan itu dengan posisi sudah menyalakan gaming moodnya jadi ini kalau buat nonton-nonton youtube streaming-streaming masih oke banget tapi kalau buat gaming tetap masih kurang ya jadi tidak bisa kalau teman-teman pengen main PUBG pakai ini ya tidak recommended guys jadi kesimpulan sudah pasti ini headphone yang sangat worth it banget dengan harga di 500 ribuan ini build quality-nya juga sangat premium banget udah gitu ini ya teman-teman bisa lihat ya jadi teman-teman yang sering bepergian di kereta itu tinggal dikalungin seperti ini sudah pasti jadi liatan orang-orang guys dan ini premium banget serius orang nggak bakalan nyangka ini bakalan diraih harga 500 ribu itu nggak mungkin guys dan beruntung banget buat teman-teman yang mau headphone ini secara gratis tuh gue akan kasih headphone ini yang bekas review saya cuma sebiji saja dan untuk cara ikutnya teman-teman tinggal cek post community jadi teman-teman itu komen di video shotnya jadi youtube IG atau youtube tiktok habis itu teman-teman follow akun saya setelah follow nanti di tanggal 1 November teman-teman ikutan live ya ikutan live untuk pengundian headphone ini karena akan saya cari pemenangnya langsung saya DM saya itu juga untuk konfirmasi jadi gue nggak pakai nunggu-nunggu itu nggak jadi teman-teman harus pantangin live-nya btw segi saja untuk review dari headphone headphone Hedify WH2US NBAD dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati